Sementara itu, Saudara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau Disperindakop Kaltim atau Kalimantan Timur berharap bahwa para pelaku UMKM dengan hadirnya pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara dapat lebih jeli untuk melihat potensi dan juga peluang dari Ibu Kota Nusantara. Agar nantinya UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalimantan Timur, khususnya di Sepaku dan juga di Penajam Pasir Utara dapat lebih menciptakan produk-produk unggulannya. Pelaku UMKM di Penajam Pasir Utara memiliki peluang besar untuk berkembang seiring dengan hadirnya pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara bahkan merespon baik atas program bantuan perawatan bakeri yang diberikan di Seperindakop Provinsi Kalimantan Timur kepada 30 pelaku UMKM di PPU. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Pasir Utara Margono Hadi Susanto mengingatkan kepada para pelaku UMKM penerima bantuan untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Margono juga menekankan pentingnya pelatihan yang telah diberikan sebelumnya untuk memaksimalkan penggunaan perlatan. Margono sangat optimis program pengembangan UMKM sebagai proyeksi ekonomi memiliki pangsa pasar yang besar di tengah hadirnya Ibu Kota Nusantara. Bantuan perawatan kepada UMKM di wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara. diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk UMKM, sehingga mampu menuhi kebutuhan pasar yang semakin meningkat. Selain itu, program ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka penganduran khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sarudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan.